Upgrade memory card PS2 ke 128 MB? Bisa! Katanya tidak semua game kompatibel, sesuai informasi dari Aether SX2. Tuh, lihat, cuma mendukung sampai 64 MB kan? Tunggu dulu, tapi setelah dicoba, perhatikan. Oke, langsung kita cek memory cardku lewat BIOS ya. Ini real test ya, tenang, memory ini sudah dipakai di Aether SX2 lho. Tuh, masih sisa 100 MB kan? Gimana? Tuh, banyak kan game-nya? Oke, kembali lagi di channel RS Studio 90-an bersama gue, Rinaldi. Di sini, gue akan menjelaskan tutorial upgrade memory card PS2 ke 128 MB di Aether SX2. Oke, apa saja sih yang dibutuhkan? Satu, file memory card PS2 ke 128 MB ya. Kedua, sudah install Aether SX2. Yang ketiga, sudah install Z-Archiver, tapi ini opsional lho. Oke, yang baru gabung, jangan lupa di subscribe channel ini dulu ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap tutorialnya. Step pertama, yaitu download file memory card 128 MB. Dan untuk link di pin komentar ya. Untuk step kedua, kalian copy file 128 MB ke folder Aether SX2 ya. Oke, untuk notenya dibaca. Sebelum melakukan ini, tolong memory card kalian di backup dulu ya. Oke, step kedua ini, buka dulu Z-Archiver atau folder manager kalian. Masuk ke folder download. Nah, extract file memory card ini. Oke, sekali lagi, filenya bisa kalian download di pin komentar ya. Oke, kita extract di sini filenya. Oke, berhasil di extract. Nah, buka folder ini. Nah, dua file ini yang akan kita copy atau kita cut. Oke, langsung aja boleh potong atau salin juga boleh. Pindahkan ke folder Aether SX2 ya. Ada di directory android. Slash data. Slash Xyz.AetherSX2.Android Sambil diperhatikan ya. Oke, scroll terus paling bawah. Nah, ketemu ya. Nah, masuk nih ke folder ini. Buka folder files. Lalu, pilih folder memcarts. Nah, ini foldernya. Pas deh di sini. Kebetulan kosong nih. Oke, memory card berhasil di copy ya. Tab ketiga. Kita cek memory card PS2 di Aether SX2. Buka aplikasi Aether SX2-nya. Lalu, buka pengaturan. Buka pengaturan aplikasi. Nah, pilih kartu memori. Kita pilih memory card slot 1. Nah, di sini sudah ada ya. Cuma, ukurannya tidak diketahui. Karena memang di Aether SX sendiri, secara umum, dia tidak mendukung pembuatan memory card 128 MB. Oke, sekarang kita cek di BIOS ya. Pilih browser. Lalu, pilih memory card slot 1. Oke, kapasitasnya 128 MB ya. Selanjutnya, kita tes di slot 2. Oke, kapasitasnya juga sama ya. 128 MB. Dan memory card siap digunakan di Aether SX2. Jika memori lama kalian sudah ada gamenya, bisa di copy ke sini ya. Caranya, cek di step 3. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. selamat menikmati